Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Semoga Anda tetap sehat selalu dan dapat menyaksikan program spesial dari Rafa Televisi Pemirsa saat ini saya sedang berada di lapangan Pinul Center Jalan Jogja II, Kota Palembang, Sumatera Selatan Tepatnya pemirsa pada hari ini tanggal 12 Juli 2024 telah terselenggaranya kejuaraan Provinsi Piala Rektor Hoki Win Raden Fata Palembang ke-7 Dan berikut pemirsa deretan informasi yang akan kami berikan untuk Anda Acara kejuaraan Provinsi Hoki Piala Rektor Sesumatra Win Raden Fata Palembang ke-7 dilaksanakan secara langsung di lapangan Pinul Center Jalan Jogja II, Kota Palembang, Sumatera Selatan Acara ini dihadiri oleh Sekretaris FHI Sumsel Perwakilan FHI Sumsel para pelatih hoki sesumatra serta seluruh atlet kejuaraan Acara ini menjadi salah satu ajang tahunan dari UKMK Hoki Win Raden Fata Palembang Serta acara ini juga diikuti oleh atlet hoki sesumatra Kejuaraan ini bukan hanya menjadi salah satu ajang perlombaan Tapi juga untuk mempererat talit selaturahmi antar atlet hoki sesumatra Ketua Harian FHI Federasi Hoki Indonesia mengatakan Sangat berterima kasih kepada pihak rektorat Win Raden Fata yang telah memberikan akses untuk mengasah bakat muda-mudi dalam olahraga hoki Serta beliau berharap agar semua atlet dapat bertanding dengan semangat dan sportif Pelatih tim hoki Lampung juga turut mengatakan bahwa tim hoki Lampung sudah melakukan persiapan maksimal untuk bertanding dalam kejuaraan kali ini Serta dengan persiapan ini menghantarkan tim hoki Lampung meraih skor sementara 1-0 Sebenarnya kesan kita itu ya kita sangat beruntung ya Punya salah satu kampus yang cukup besar seperti Win Raden Fata Yang setiap tahunnya tetap mengadakan kejuaraan hoki ini Jadi kami secara pribadi sebagai pengurus dan sebagai ketua harian Mengucap sangat banyak terima kasih kepada rektorat di Win Raden Fata Yang telah selalu mengadakan kejuaraan-kejuaraan untuk kejuaraan daerah untuk hoki ini Sedikit menurut pandangan Bapak tentang perkembangan hoki yang ada di Sumatera ini seperti apa? Kalau perkembangan hoki Sumatera Selatan ini ya bisa kita katakan cukup bagus Dimana kita tahu ya masanya Saat ini kita sudah mempersiapkan atlet kita juga untuk mengikuti pon di Sumut dan Aceh Dimana kita pikir banyak terpilih ikut serta dalam kejuaraan tersebut Jadi memang dikategorikan kalau untuk Sumatera Ini dua yang kelihatannya hokinya agak menonjol yaitu Sumatera Selatan Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri kita sudah mempunyai beberapa pengurus pengcap ya Yang sudah terbentuk itu dari Palembang sendiri, Oganilir, Oki, Oku Timur, Oku Selatan, Oku Indu, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, sama Banyu Asin sendiri Jadi memang perkembangan hoki kita itu memang cukup luar biasa saat ini Oke terima kasih jadi kami dari tim Unilah dari Lampung Mempersiapkan karena kami mendapatkan undangan ini sudah 2 bulan yang lalu Jadi kita mulai latihan dan kami ini ajang pertama kami untuk ke Sumsel Karena ini Sumbangsel dan sangat apresiasi luar biasa Persiapan dari teman-teman PANFOL juga ya TOTD sangat prepare Kemudian tadi kita bermain di perkembangan pertama Alhamdulillah mendapatkan perkembangan 1-0 Dan memang luar biasa ternyata di Sumatera Selatan ini tim-tim kabupaten, universitas maupun dari tingkat SMA Perkembangannya luar biasa Kami sudah kaget ya karena memang kami termasuk ini baru pemula dari Lampung Ya pasti jujurnya senang Alhamdulillah Tapi pertandingan pertama semoga di pertandingan berikut-berikutnya juga melalui kemenangan Oke baik, Bapak sedikit pesan yang disampaikan untuk para atlet hari ini Oke, pesan untuk anak-anak kami ya sebagai atlet Kemenangan ini belum seberapa ya Di depan masih banyak tim-tim yang lebih hebat Lebih sabar lagi dalam bermain, lebih tenang dan kompak gitu Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah maksimal Walaupun terjadi banyak kendala Tapi karena atas kerja keras tim kami Dari UKM ke Hoki itu Alhamdulillah terjalan dengan lancar Sampai detik ini Alhamdulillah masih aman dan terkendali Baik, sedikit pesan yang dapat kita berikan sebagai kekuat laksana untuk para atlet hari ini Oke, pesan saya itu Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Kepada sponsorship yang telah Men-support acara pada hari ini Dan terjalannya acara ini Kalau tidak ada sponsor itu Mungkin tidak akan terjalan dengan baik Dan Kesan dan pesan saya kepada para atlet itu Tetap semangat Jangan pesimis Dan terus berjuang Sampai tiga hari ini Untuk para atlet itu Saya harap menjaga kondisi Dan selalu fit pada acara Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini Adanya kejuaraan Hoki Win Raden Fata Palembang ini Telah dilaksanakan setiap tahunnya Dan juga pada tahun ini Piala Hoki Win Raden Fata Palembang Diikuti bukan hanya dari Palembang saja Tapi berbagai macam pemain Hoki dari Sumatera Termasuklah Universitas Lampung Saya Farhanepisa Putra Bersama dengan rekan kru yang bertugas Panik undur diri Dan melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Dan selamat menikmati! Terima kasih.